Kronologi ibu dan bayi ditemukan tewas mengenaskan di Kepahiyang Bengkulu, diduga dibunuh. Kepahiyang, kasus kematian ibu dan anak bayinya di Desa Talang 3 Kecamatan Muara kemuka-muka Bupaten Kepahiyang Provinsi Bengkulu masih menjadi misteri. Lia Anggraini, 36, dan anaknya Jibril, 5 bulan, ditemukan tewas secara tragis dan mengenaskan. Saat ini jenazah kedua korban telah dibawa ke RSUD Kepahiyang untuk divisum dan otopsi. Dari keterangan suami yang pertama kali menemukan istri dan anaknya tewas mengenaskan, bermula saat sang suami yakni Andi dari pulang dari pasar membeli bakso, Kamis, 11 Juli 2024, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Suaminya melihat rumahnya terkunci dari dalam. Selanjutnya saksi melihat dari balik jendela bahwa anaknya sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan berlumuran darah. Saksi yang melihat itu kemudian berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Warga yang datang langsung mendobrak pintu samping rumah dan menemukan kedua korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Atas kejadian tersebut pihak desa melaporkan kepada Polsek Bermani Ilir. Saat ini korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Kepahiyang untuk dilakukan otopsi. Kapolsek Bermani Ilir Ibtu Harisda Pratama, SH, MH membenarkan adanya laporan kejadian itu. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk kasus tersebut. Masih dalam penyelidikan, jelas Kapolsek ketika ditanya apakah sang ibu yang membunuh balita tersebut kemudian bunuh diri ataukah kasus ini adalah pembunuhan dilakukan pelaku lain. Polsek belum mau menjawabnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.